selamat pagi ya semua teman-teman nih ini masih pagi-pagi nih jam 8 waktu Indonesia bagian barat ya untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke selamat pagi semuanya semangat jangan lupa kasih makan ikannya ya Nah ini adalah kuciguchi tempat penyimpanan ikan bagus ini ya kucingnya udah sangat lama dan sudah sangat berlumut sekali ya ini sangat baik untuk ikannya nih lumutnya sangat bagus sekali ini lumutnya udah melekat lekat lama ya di sini kucing ini sangat baik untuk ikannya ini kucing-kucing yang sangat lama dan berlumut nih dipakai nanti untuk pembesaran ikan kremennya sangat bagus ya nanti kita cari-cari nih Mister Mister God nih yang lagi ngapain kita juga nggak tahu nih saya tadi ada lihat dia di sini nah nih stok biodiknya gudang kita ya rupanya Mister God disana saudara-saudara ayah dia lagi tersenyum tersenyum saudara-saudara ya ini lagi ngeci-ngeci kutuair dia setelah dia ngambil dari rawa ya gimana caranya dulu udah dibersihkan dia sudah ini kutuairnya lagi jorok-joroknya tuh dari dari rawa kan yang diambil dari rawa-rawa nah yang jorok-joroknya diatas di embus pelan-pelan sama Mister God nih jorok-joroknya di atas di embus pelan-pelan keluari ya gitu ya Nah kira-kira-kira terus disaring sama nih saring dengan apa nih kain yang tidak bisa menembus artemia ya ini artemia Coba diberi contoh dua artemia enggak di bisa tembus nih kain yang seperti ini enggak bisa tembus artemia buat dituang sini sih tapi artemia yang sudah jadi ya 24 jam yang terdapat itu jenggotnya masih tetap aja lengket ini ya Pak kencangnya beda dia kalau udah jadi kalau udah udah jadi dia warna ke merah-merahan itu nah coba tunjukkan ke mereka ini kainnya enggak bisa tembus ya dia enggak bisa tembus dia lengket artemiannya enggak bisa tembus nih seperti ini nih merah tuh kamera itu dia tuh ini ini perlu cari kain yang seperti ini yang artemia nya enggak bisa tembus tapi jangan kain yang terlalu padat ya terlalu padat kadang airnya pun sangat susah untuk keluar dari yang seperti beginilah lebih kurangnya nah jadi ini kutu airnya nih Coba Mister Gor itu jangan lupa ada oksigennya ya jangan lupa ya oksigen tetap jalan kalau tidak jalan kalau tidak jalan kira-kira dia digampak jam dia mulai-mulai mati ya nah nih dua saring kasih tahu mau carinya setelah tadi kotoran yang sudah dihembus keluar nah ini cara saringnya ya sederhana aja ya lebih ini karingan terus ini udah remak yang masih hidup ya yang yang mati putih warnanya itu air yang putih warnanya itu jangan diambil lagi itu malah membuat anak ikan seperti ini yang putih-putih udah mulai membusuk itu jangan diambil kalau diambil untuk anak ikan malah membuat amonia di dalam airnya nanti karena enggak dimakan enggak dimakan oleh anak ikan dan terjadilah busuk dan air pun jadi tidak baik dan terjadi amonia anak ikan menjadi mati ini tepat tetap aja ya teman setia ini anjingnya Mister God nih namanya si Mister Mister Bobo ya ya perempuannya terus nih kita akan lanjutin mau kemana kau mau kasih makan Pak ikan yang baru yang baru start makan kutu air yang semalam itu kan sudah kita naikkan air hari ke-21 ya tiga minggu setelah tiga minggu dia makan artemia dari 4 hari netas sampai 21 hari hari ke-21 ini ini dimerimakan kutu air setelah airnya dinaikkan seperti konten sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengikuti konten dari awal sampai sekarang ini dilihat kontennya ya dari awal nah ini yang yang baru dinaikkan 21 hari ini ya lebih kurang 21 hari setelah dinaikkan airnya setinggi ini nah ini waktunya diberi kutu air sebanyak mana nih kutu airnya lebih kurang nih kutu airnya bentar ini kutu airnya segini nih cukup segini aja nih nah berikan cara memberikannya nah sudah cukup enggak perupaya banyak ada katanya orang bilang kutu airnya seperti ini mau disaring untuk keluari yang halus tidak perlu karena kutu air ini yang besar-besar setelah diletakkan di dalam air seperti cara Mr. God tadi kutu air yang besar itu kan tidak dimakan oleh anak ikan tuh karena terlalu besar jangan risau setelah dia tiga atau empat jam kutu air yang besar itu akan membelah diri ya akan membelah diri sangat halus sekali jadi nggak perlu disaring-saring kutu air itu akan bisa membelah diri jika tidak dimakan oleh anak ikan tiga empat jam kemudiannya ya jadi nggak perlu disaring-saring ini ilmunya ya ilmu udah saya pelajari sampai 25 tahun ya tentang ikan-ikan ini baru saya munculkan dan memberikan video yang tidak perlu memberi makan anak ikan yang umur 21 hari dengan kutu air banyak cukup seperti seperti tadi yang dilakukan Mr. God sebanyak ini cukup bagi tiga tempat atau empat tempat nah nanti anak ikannya udah cukup banyak sekali cukup ini udah cukup banyak ini bagi untuk anak ikan ini dilakukan selama berapa lama nih setelah mau ninaikkan tingkat kutu airnya sebulan setelah naikkan air dua hari setelah naik baru kasih kutu air oh dua hari setelah naikkan air kasih kutu air berapa lama kasih sebanyak ini nih sampai 10 hari mungkin ya 10 hari baru naikkan air lagi sikit oh maksudnya Mr. God setelah 21 hari naikkan air setelah itu berikan dua hari kemudian berikan kutu air sebanyak ini selama seminggu selama seminggu atau sepuluh hari lalu naikkan airnya sedikit lagi baru tingkatkan kutu airnya mungkin lebih banyak lagi nanti konten selanjutnya adalah cara meningkatkan makanan kutu airnya dan menaikkan airnya ada nanti konten selanjutnya jadi ini konten hari ini sampai di sini dulu biar kalian tidak bingung step by step kita lakukan sampai ikan besar nanti saya buat konten sebaik-baiknya supaya kalian di sini Indonesia ataupun teman-teman di luar sana tidak bingung untuk pertenaikan yang baik ya jadi hari ini sampai sini aja selanjutnya ada konten untuk naikkan air di hari ke-30 atau satu bulan ya jangan lupa di subscribe nih di share videonya kepada teman-teman yang belum paham dan terima kasih ya hari ini ini Mr. God selalu paten ini Godnya sedap thank you thank you thank you terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton